Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang di podcast Jember Jawab bersama Nah teman-teman kali ini kita kedatangan dari sumber kita Seorang mahasiswi nih dari jurusan kesetan masyarakat Hai Kak Lita Hai Nah Kak Lita ini gimana kabarnya nih? Ya Alhamdulillah baik Kalau Kakak sendiri berapa? Wah Alhamdulillah baik dong harus semangat Nah Kak Lita saya kan udah tau ini Kak Lita ini Masih sudah jurusan kesetan masyarakat ya Tapi saya belum tau Kak Lita ini udah semester berapa? Oh jadi sebenarnya sekarang itu saya masih semester lima Kak Kalau Kakak sendiri bagaimana? Oh kalau saya udah semester lima juga Oh iya Nah Kak Lita di kesetan masyarakat ini kan ada beberapa peminatan nih ya Nah Kak Lita ini sendiri yang punya peminatan apa? Kan di jurusan kesetan masyarakat itu ada 7 peminatan Ada EP, ada EP, ada Gizi dan lain sebagainya Tetapi saya lebih memilih PKIP atau promosi kesehatan Oh jadi Kakak lebih suka dalam bidang promosi dan berbicara tentang bumi ya gitu Ini karena kebetulan banget nih ya Kak Ini jurusan kesehatan masyarakat kemudian peminatannya juga PKIP Gimana kalau pembahasan kita kali ini itu tentang media dalam promosi kesehatan? Wah boleh juga tuh Kak, kayaknya seru untuk dibahas Seru kan Kak? Nah terus gimana ini menurut Kak Lita ini apa sih media itu sebenarnya? Nah jadi Kak, dari pengertian media sendiri Media adalah suatu alat atau sarana yang dapat dipakai untuk menyampaikan pesan seseorang Atau pesan dari seorang komunikator Agar pesan yang disampaikan itu bisa sampai kepada kelayak Jadi secara umum atau secara sederhana Kita bisa artikan bahwa media itu adalah suatu alat yang digunakan Supaya pesan dari seseorang itu bisa sampai dengan baik kepada sasarannya Oh jadi gitu ya Kak, berarti media ini digunakan atau alat untuk menyampaikan pesan ya Kak Kepada penerima pesan Nah terus contoh-contohnya ini apa aja sih? Nah untuk media itu sendiri contohnya seperti Billboard, leaflet, pandu, poster, tv, radio Dan di akun-akun sosmed lainnya seperti youtube, instagram, atau ke tiktok Ada juga popon bicara dan banyak-banyak lagi sih Kak Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang ini Kak Seperti podcast seperti ini Pastikan Kakak itu akan menguploadnya ke youtube Nah itu juga salah satu penerah kawan media sih Kak Ini kan kita sudah bahas nih tentang media ini Selanjutnya mengenai promosi kesehatan Apa sih Kak sebenarnya promosi itu? Karena yang kita tahu nih ya sekarang itu Masyarakat di luar sana yang belum tahu itu menganggap bahwa Seorang yang mempromosikan kesehatan itu adalah penyuluh Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa seorang penyuluh itu adalah penjual obat Bagaimana yang ditanggapannya nih Kak Sebagai seorang mahasiswa promosi kesehatan Jadi Kak sebenarnya itu promosi itu sendiri adalah bagaimana kita memberikan informasi Sehingga bisa menuju ke kesadaran masyarakat untuk bisa hidup lebih sehat Dan dapat menjaga dari berbagai macam penyakit Nah tentunya sesuai dengan program pemerintah dan masalah yang ada di masyarakat Oh gitu ya Kak Berarti paradigma masyarakat mengenai bahwa seorang promosi kesehatan atau penyuluh itu bukan penjual obat kan Kak? Iya betul sekali Kak Nah jadi dalam melakukan, bagaimana sih cara melakukan promosi kesehatan itu? Nah jadi sebenarnya Kak Banyak orang yang bilang bahwa kita itu seorang penyuluh Ya memang benar sih Cuman kita itu ingin bagaimana kita menyebarluaskan informasi kesehatan Dan tentunya didukung juga dari media-media lain seperti yang saya sebutkan tadi Berarti dalam melakukan promosi kesehatan itu media ini sangat diperlukan ya Kak? Ya betul sekali Apalagi dalam melakukan penjuluhan Nah berarti saya mau tanya ini Seberapa penting sih, seberapa bermanfaatnya media ini dalam melakukan promosi kesehatan itu? Media itu sangat penting karena lebih memudahkan seseorang promotor dalam menyampaikan informasi dan bisa memotivasi masyarakat Misalnya seperti jika kita bandingkan ketika saya berbicara seperti ini Tentu orang lain itu akan tidak tertarik atau mudah menangkap apa yang saya katakan Nah dibandingkan dengan media seperti Bilbo, Spandu, iklan Yang secara tidak langsung mereka itu lebih tertarik Misalnya ketika kita ambil contoh macet di batas kota Kak Orang-orang itu melihat iklan di Bilbo, informasi di Spandu, atau iklan di TV, atau mereka melihat di sosmed Yang secara tidak langsung itu sebenarnya sudah masuk menjadi promosi kesehatan Kak Nah Kak, kan kita ini sudah bahas tadi ya tentang pentingnya di media Dan kita juga sudah tahu ya mengenai media ini Nah tadi saya mengambil kata-kata tadi dari Kak itu mengenai penyuluhan Nah kan yang kita tahu sekarang ini masyarakat itu sudah sangat bosan ya dengan penyuluhan terus penyuluhan Dan tidak menutup kemungkinan setiap masyarakat dari mendengarkan penyuluhan ini Setelah pulang ke rumah mereka masing-masing Belum tentu mereka itu langsung melaksanakan apa yang dia dapatkan dari penyuluhan ini Nah gimana ini cara seorang komputer kesehatan menanggapi hal tersebut Merubah perilaku masyarakat itu memang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat Dan itu tak semudah seperti kita membelikan telepang tangan Seorang promotor itu tidak bisa bergerak sendiri tanpa adanya bantuan dari orang-orang yang berpengaruh Nah makanya selain menggunakan media kita juga melakukan advokasi misalnya kepada masyarakat Atau tenaga pendidikan yang ada di sekolah atau kepada kepala keluarga Misalnya kita melakukan penyuluhan di SD Kita tidak bisa merubah perilaku anak-anak dengan hanya melakukan penyuluhan saja Kita membutuhkan tenaga pendidik atau kepala sekolah Dalam membuat aturan dalam sekolah tersebut mengenai masalah kesehatan yang ada Oh jadi gitu ya Pak, jadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa media ini sangat penting dalam melakukan promosi kesehatan Dan tentunya sangat mendukung Nah disamping dalam penggunaan media ini ternyata kita juga dalam melakukan promosi kesehatan itu Kita juga memerlukan yang namanya advokasi kepada keluarga pendidikan untuk membantu kita ya Pak Dalam melakukan promosi kesehatan Nah mungkin bincang-bincang kita pada hari ini sampai disini Semoga semuanya bisa bermanfaat bagi semua Dan terima kasih ya Kak Lita Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kesini Tunggu podcast kami selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa